guys tadi awalnya aku takut guys ketika di kantor imigrasi aku kira ribet pertanyaannya ternyata petugas petugas imigrasinya itu mudah nggak ada ditanya-tanya tinggal stempel-stempel mau kemana saya bilang saya youtuber ternyata ramah-ramah ternyata pak c itu guys pak c itu kenal sama saya Alhamdulillah jadi dipermudahkan jadi tinggal oke-oke jadi dia mendukung betul kegiatan kami kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu ta'ala dijauhkan dari segala mana bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal amin oke guys ada seorang youtuber yang terkenal guys ya di Indonesia maupun di Malaysia dan ya dia pergi ke Malaysia dan bagaimana istilahnya pertama kali perasaan dia ataupun bagaimana reaksi dia pertama kali ke Malaysia nah langsung saja guys ini daripada channel Dodi Wijaya siapa sih yang nggak kenal dengan dan Bang Dodi Wijaya langsung saja subscribe link-nya ada di deskripsi jom kita tengok video guys bagaimana perjalanan dia ke Malaysia let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys apa kabar baik jadi saat ini saya sudah berada di ruang tunggu yang mana langsung kita berangkat naik pesawatnya wow luar biasa guys jadi ini pengalaman pertama saya luar negeri jantungan guys ini luar biasa ya jantungan karena tadi ketika masuk di tempat ini nah ini suasananya di sini nah itu istri istri juga ikut waktu ditanya sama petugas imigrasinya nah itulah yang harus stay cool artinya tenang aja karena kan kita tujuannya bagus gitu kan jadi tadi sempat ditanya guys ini siapa gitu kan saya bilang istri bawa buku nikah nggak wah untung aja guys saya bawa buku nikah yang yang punya suami ya kan ada dua tuh buku nikah yang warna juga biru dan merah ya nah kebetulan tadi waktu mempikir entah kenapa tiba-tiba tergerak untuk bawa buku nikah tuh waduh itu pula yang ditanya tadi sama petugas imigrasinya jadi Alhamdulillahnya nah setelah itu ditanya kapan nikahnya kata gitu kan aduh saya lupa situ kan ada tanggalnya pak saya bilang ya masa nggak tahu tanggal nikahnya sekiranya kita tahun 2016 lah pak saya bilang gitu kan ternyata bener nah habis itu ditanya lagi guys ada bawa kartu keluarga nggak ya nggak lah pak ngapain saya bawa nah baru ditanya lagi sama petugas imigrasinya tujuannya ngapain gitu kan saya bilang saya ingin melihat menyaksikan hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65 tahun jadi habis itu ditanya sama petugas imigrasinya lagi guys habis itu kemana aja nah saya kasih lah utarakan tuh list-listnya listnya hari tanggal 30 sampai tanggal 14 dilihat 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 setelah beberapa menit nggak lama guys ya nggak lama setelah itu saya langsung boleh dipersilahkan dan saat ini kita nunggu ada lagi di ruang tunggu ya langsung take off aja ya Nah jadi ini seneng banget ya tapi nanti katanya waktu di bandara apa apa namanya Kiel Kiel Airport International Nah itu ditanya lagi nih sama petugas imigrasinya nah itu kali pertama juga tuh guys jadi ini pengalaman baru dan seru sekali karena hal-hal yang baru itu yang saya suka kayak tantangan lah jadi seperti itulah kondisinya guys nah buat temen-temen dimanapun berada doakan saya agar di perjalanan nanti mudah-mudahan aman-aman aja jadi aku mau nanya nih guys gimana perasaan ini seriku tadi waktu di kantor imigrasinya ya Halo Tina Halo Halo Alisa Alisa guys nama dia sebenarnya Agustina karena saya ganti menjadi Alisa Wijaya gitu mulai tanya-tanya nggak tanya-tanya boleh nggak Oh ya guys jadi kan kami berangkat itu dari rumah udah udah dari rumah itu jam 6 subuh belum sarapan jadi takut ketinggalan pesawat makanya kami nggak sarapan tuh nah jadi nanti mungkin sampai di Malaysia aja kami sarapannya baik gimana perasaannya tadi sampai di sini ya takut ditanya-tanya itu aja takut ditanya-tanya ya kan tadi persidupannya kita nggak ada ingin mau jadi ini ini pengalaman pertama ya neng pesawat untuk pokoknya itu gimana nih perasaannya kalau sampai sampai di sini biasa aja tapi nanti tengok ya di dalam pesawat gimana nanti boleh nggak nge-nge-nge-nge biar netizen tau ekspresi saya nanti saat di pesawat waktu teklop sama landing nggak boleh mungkin tapi kalau udah di atas udah santai mungkin boleh tapi nggak kenal ada Mas Dodi kok jadi guys jadi ini kali pertama istri saya naik pesawat guys jadi mungkin hal yang baru mungkin pengalaman yang nggak terlupakanlah sama dia ya guys nah jadi kegiatan kami itu dari tanggal 30 ini 30 mungkin kami lebih banyak ke ininya guys apa namanya istirahatnya dulu nah baru tanggal 31 menyaksikan hari kemerdekaannya tanggal satunya itu kami ke LCC kemencit apa gitu ada listnya sama saya memang kan tanggal 2 nya itu liburan juga saya kurang ingat tempatnya dimana tanggal 3 nya juga liburan lagi nah tanggal 4 nya balik ke Indonesia guys jadi list itu sudah dibuat sama temen-temen youtuber Malaysia jadi kami tinggal bawa diri aja lah luar biasa ya temen-temen yang ada di Malaysia tuh jadi list perjalanan kami udah dibuat kami ngikut aja lah nanti wah seru seru ada 20 tempat waw kan kami kunjungi wah ini bukanlah 20 tempat dalam waktu hanya beberapa hari aja ini ini vlog ini vlog nah gitu guys jadi udah nggak sabar menyaksikan hari kemerdekaan dan nah guys jadi aku mau kasih lihat seperti apa ruangan yang kami dudukin ini ini dia sunsetnya waaah guys itu adalah tempat sawatnya belum sampai belum ada kami naik air asia guys oh air asia tidur jadih kan lagi nah jadi nanti sampai disana aku mau cerita karena gini saya pengen kali jumpa sama Bang Khairul onggone karena Bang Khairul Ombor lah orang di belakang layar yang selama ini yang selalu berjasa lah dalam pertemuan antara Indonesia dan juga Malaysia dan Bang Khairul Ombor ini salah satu lah nah saya juga mengucapkan ribuan terima kasih buat Angkol siapa namanya pokoknya dia pesitenten ketua youtuber Sabah atas beliau jadi saya dipermudahkan untuk ngurus paspor dan juga yang lain-lain siapa ya Angkol Angkol lupa ya saya lupa guys maafkan saya ya jadi Angkol ini adalah ketua dari persatuan youtuber Sabah nah ini saya yang mengucapkan ribuan terima kasih ya buat Angkol nanti nanti saya inget-inget deh namanya nah guys jadi seperti itu aja lah vlog kali ini ya tungguin vlog ketika saya mendarat di Malaysia dan saya buat vlog lagi disana ini bakalan seru guys karena apa namanya pengalaman pertama saya keluar negeri juga wah seru ya jumpa teman-teman di Malaysia nanti nah jadi gitu aja lah guys ya kita tungguin vlog selanjutnya terima kasih buat yang udah support doain saya semoga perjalanan saya oke-oke aja dan aman-amannya sampai tujuan dan sampai pulang nanti oke thanks for watching thank you bye-bye oke guys karena saya penasaran dengan kelanjutan vlognya guys ya keseruannya bagaimana daripada istilahnya jadi part-part mending kita jadiin satu video langsung saja kita tengok nih guys sudah pesawat nih kayaknya let's go guys jadi saya udah di dalam pesawat guys gimana istriku jangkanya sedikit dudukkan sedikit dudukkan ini first time ya wah guys sama juga tuh kakak ini dari mana kakak dari siantar siantar nah kakak ini pergi bekerja ya kak ya suka cita dari youtuber kak dari youtuber dari sahabat nanti masuk youtube saya ya boleh ya guys kakak ini masih pertama kali naik pesawat juga jadi ini seru banget saya disambutin orang yang berada pesawat ya oke guys ya nanti saya ambil cuplikannya waktu perjalanan jadi ini masih siap-siap ya mungkin sebagian ada yang belum naik nanti baru waktu di perjalanan udah santai baru saya ambil kemana aja oke ya baju pelampung ada di bawah tempat duduk anda your life is oh oke saya belum pernah naik air asia guys ya naik air asia naik air asia oh saya paling suka itu ketika melihat ketika cendela itu enak banget guys itu enak banget ya gimana perasaannya kartu ini lari pikir aja 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 kartu ini lari pikir juga kita lanjut ya guys oke guys oke jadi kita sudah berada di bandara Kuala Lumpur dan saat ini kita mau menuju kantor imigrasi yang disana setelah itu kita ambil koper dulu tapi saya jantungan guys karena bakalan ditanya-tanya sama petugas imigrasi nya oke dan disini saya nunggu istri dulu di dalam ya kasih gimana apa yang ditanya kalau kita keluar dari ini jadi jadi pelajaran buat saya juga jadi aku mau kasih lihat ini suasana bandara Kuala Lumpur wah ini dia wow ini dia guys wah oke inilah suasana di bandara Kuala Lumpur jadi saya pakai baju batik guys sesuai kesukaan saya saya kan cinta Indonesia jadi saya pakai baju batik gitu guys disini di sepanjang perjalanan di dalam bandara Kuala Lumpur ini kita dinampakkan dengan hari kebangsaan Malaysia nah ini udah berubah guys nanti kita lihat ya hari keberdekaan malaysia yang ke 65 tahun wah selamat ya buat saudara-saudaraku yang berada di Malaysia kita lihat dulu ya kita lihat dulu belum jalan kesana berarti jalannya kesana belum belum apa nama belum berubah nah itu dia 65 tahun Merdeka itu RM50 apa ini ini belanja ya guys guys sudah menunggu 15 menit ya istri saya masih di toilet ya jadi itulah ribetnya kalau bawa istri ya kan ke kamar mandi aja lama banget ya kan kita udah ketinggalan teman-teman yang lain tuh oke guys jadi istri saya udah selesai kamar mandinya lama banget tuh orang yuk yuk let's go nah nah jadi kita langsung otw ke kantor imigrasi ya untuk melaporkan kedatangan kita kan itu baru baru kita ke imigrasi kami first time nih bang kemari oh mau ke apa mau ke GL jadi kan kami harus ke imigrasi dulu kan oke oke aku pakai ini oke 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 guys kita naik apa namanya ini pak pagi 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 baru pertama kali saya lihat di airport ada gini halo guys apa kabar nah jadi saya sudah sudah berada di bandara kuala lumpur dan saat ini saya sudah disambut oleh bang bro jules channel dan kami lagi menunggu pirzha nah nanti jam sekitar jam tiga baru rombongan dari bang tengkuro dan askalani mungkin di tanggal satunya angkol baru hadir nah jadi seperti itulah jadi gimana perasaan istriku alhamdulillah gak sampai kita dengan sesuatu jadi senanglah kita jalan-jalan sampai sini sama suaminya wah sedang ya jadi gimana kita waktu pengambilan bagasi itu yang sempat takut tapi gak ada di tanya apa aku sih bagasi oh bingung ambil barangnya karena baru pertama guys oke sama mungkin kita juga bakal gitu kembangan ini muter-muter tanya-tanya sama cuci-cuci pun gak ada yang tahu juga terakhir dapet juga ya tanya sama petugas pembersihan jadi akhirnya kami dapatlah bagasinya paling ujung lupanya guys tadi awalnya aku takut guys ketika di kantor imigrasi aku kira ribet pertanyaannya ternyata petugas-petugas imigrasinya itu mudah gak ada di tanya-tanya tinggal stempel-stempel mau kemana saya bilang saya youtuber di cek aja muka sama ambil paspor sama enggak ternyata ramah-ramah ternyata pak C itu guys pak C itu kenal sama saya Alhamdulillah jadi dipermudahkan jadi tinggal oke oke jadi dia mendukung betul kegiatan kami kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia wow keren ya luar biasa ya nah jadi nanti aku tanya-tanya sama Bang Brojul ya nah Bang Brojul lagi lab tuh nanti kita tanya-tanya Bang Brojul udah berapa lama tuh nunggu kami gitu istriku gimana? senang kan? senang lah senang jadi ini kita nunggu kerja dia aja jalan-jalan abis itu kita langsung otw ke hotel nah baru kita istirahat baru besoknya baru kita aktivitas enggak makan malah oh iya nanti ya abis ini kita makan enggak makan abis ya nanti ya kita makan nah kita nunggu kerja abis itu makan bareng lah sama-sama makan oke abang mau nanya dulu sama Bang Brojul ya oke guys jadi aku mau nanya sama Bang Brojul halo Bang Jul apa kabar? masuk ke vlog aku nih sebentar sebentar oke guys sebentar guys ada nih vlog nih vlog jadi Bang Brojul ini adalah salah satu youtuber reaction Indonesia ya guys ya yang beliau itu sudah fasih banget bahasa Indonesia nya jadi sangat familiar dengan kita gitu guys ya biasa kita juga bincang-bincang macam itu Masya Allah seronok betullah ya kan persahabatan antara youtuber Indonesia dan juga Malaysia nih guys hujaya wah kabar baik akhirnya kita jumpa lagi Bang Jul ya ya Alhamdulillah jumpa lagi senang tak? wih sangat senang sangat senang bertemu dengan Mas Dodi seperti seperti kita sudah apa orang bilang tidak boleh dipisahkan ya wah sudah saya bertemu jadi Alhamdulillah saya syukur sekali sebab Mas Dodi sudah selamat sampai di Malaysia Alhamdulillah ini adalah kali pertamanya dia sampai di Malaysia Insya Allah saya cuba akan buat yang terbaik Amin untuk Mas Dodi dan teman-teman yang lain dan kita akan bawa lah di mana tempat wisata yang terbaik yang terbagus di Kuala Lumpur terima kasih itu janji kami lah youtuber Malaysia untuk teman kita daripada youtuber Indonesia wah guys jadi guys ternyata teman-teman Malaysia ini sudah membuat list sekitar 20 tempat wisata yang akan kita kunjungi dalam waktu 4 hari ya Bang Jul sudah ada 3 page 3 muka surat oh hari pertamanya hari ini esoknya 31 Agustus hari kemerdekaan 1 Septembernya 2 Septembernya 3 September hingga waktu pulangnya 4 September wah itu sudah terjatuh ya sudah sudah kami sudah catatkan semua perjalanan Mas Dodi dan teman-teman yang lain waduh terima kasih Bang Jul ya insya Allah kita coba untuk komplitkan lah perjalanan itu lengkapkan jadi saat ini kita nunggu Pirja ya kita tunggu Mbak Pirja Mbak Pirja nah jadi Bang Brojol habis lepas kita nunggu Pirja habis itu kita kemana nih? kita akan terus ke kita mau pergi makan dulu ya belum makan ya saya bawa pergi makan dulu tempat yang kalau bisa kita makan di sini ataupun di bandara ataupun di luar di luar aja Bang Jul nanti saya bawa teman saya makan di luar dulu kita nunggu Pirja dulu biar bareng nanti kalau bisa sebab rasanya Tengkuru pun sudah mau sampai juga oh jadi sekalian jadi tidak tahu bagaimana ini karena mobil saya kan kecil kalau semuanya kita coba lah kita coba nanti kita uruskan perjalanan itu nanti oke jadi kita saat ini sambil nunggu Tengkuru ya kita tunggu Tengkuru bareng sama siapa aja? askalannya berdua? ya angkul? angkul gak? tanggal 1 ya? nah oke Bang Jul jadi pesan-pesannya buat netizen yang penasaran tuh bagaimana penyambutannya ini Bang Jul boleh silahkan di blog saya nih oke kami daripada wakil youtuber daripada Malaysia Insya Allah akan cuba buat yang terbaik untuk kedatangan datangnya youtuber daripada Indonesia ke Malaysia ini untuk kita sama-sama menyambut yaitu hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65 pada 31 Agustus ini dan Insya Allah jika ada kekurangannya ataupun walaupun baru sampai ini tapi saya kasih tahu awal ya wah ini luar biasa kalau ada kekurangannya gak sebaik seperti mana layanan mereka ketika kami berada di Indonesia hari itu saya minta maaf ala awal ya tetapi kami cuba akan buat akan yang terbaik lah untuk tetamu kita daripada Indonesia ini insya Allah terima kasih bang Jul insya Allah insya Allah oke kita lanjut lagi ya vlog selanjutnya oke bye bye guys oke guys jadi seperti itulah saya bincang-bincang dengan bang bro Jul ya nah jadi nantikan vlog kami selanjutnya oke dan kami saat ini nunggu Pirja habis Pirja baru kami otw makan oke bye bye tada 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 kami sehat-sehat terus disini udah lapar kali ya tada bye bye alright guys akhirnya kita menyesuaikan 2 vlog daripada bang Dodi Wijaya guys sangat-sangat menyenangkan dan itulah persahabatan antara youtuber Indonesia dan juga youtuber Malaysia guys ya jadi disini kita ada sebuah komunitas yang mana kalau kita-kita ke Malaysia itu sudah banyak teman-teman kita yang menunggu seperti itu ya sama juga istilahnya subscriber kita yang juga menunggu sangat-sangat menunggu kedatangan aduh gimana nih guys ya Allahuakbar kalau kita tengok mereka sangat-sangat seronok sekali dan Bang Brozul Khairul Anggan Mbak Tungkoro dan juga banyak lagi youtuber-youtuber yang biasa kita bincang-bincang seperti itu dan itu memang sangat seronok guys ya apalagi Indonesia Malaysia itu adalah serumpun bisa dikatakan seperti itu dan juga istilahnya kita sebagai youtuber Indonesia yang nge-react Malaysia dan juga orang ataupun youtuber Malaysia yang nge-react Indonesia itu sama-sama kita dalam persahabatan untuk mengerakkan gitu kan seperti itu so ya apapun komentar jelek tidak perlu digagas komentar baik kita terima dan kita hormati oke itu saja video kali ini guys terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati